Intro Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group Mulai dari Lampos.co, Lampung Post.id dan juga Radio Saiz 100 FM Oke Bang Is, disini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk Lampos.co Di antaranya 4 mobil ringsek akibat tabrakan beruntun di Jalan Antasari, Bandar Lampung Selanjutnya, penerima BPNT di Lampung Utara mengaku ditodong beli paket sembako 400 ribu rupiah Berita yang ketiga, omzet pedagang daging sapi di Bandar Lampung anjlok hingga 70% Berita yang keempat, Gubernur Arinal cegat impor tapioca dan kopi Dan yang terakhir, ini tentang Pulau Tangkel pesawaran dijual di Facebook seharga 75 miliar rupiah Oke, ini ada berita yang cukup dramatis tentang Gubernur Arinal yang cegat impor tapioca dan kopi Wah, seperti apa nih tanggapan dari Bang Is? Kita harus mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada Gubernur kita Yang berani mencegat impor tapioca dan kopi Kita ketahui, tapioca ini untuk Provinsi Lampung itu adalah provinsi yang terbesar menanam lahan tapioca Ya kan, juga Indonesia itu sebagai negara yang menghasilkan tapioca di dunia gitu Terus, kopi Lampung ini luar biasa sebagai provinsi yang menanam komoditas kopi ini Dan ini sesuatu yang memang harus perlu, apa ya istilahnya, perlu keberanian Gubernur kita harus berani dengan mencegat impor kopi dan tapioca Kita tahu bahwa, dan Gubernur sangat tahu sekali bagaimana dia mencegat impor ini Kalau impor kopi dan tapioca yang masuk, jelas tapioca yang ada di Indonesia, tapioca yang ada di Lampung ini akan goyang Ya kan, termasuk juga kopi Kita apresiasi, apa namanya, Gubernur juga, para pengusaha termasuk juga rakyat Ya kan, tapioca itu kan ada tanaman rakyat juga Kopi juga tanaman rakyat juga Artinya, orang-orang yang hari ini berupaya untuk memasukkan kopi dan tapioca ke Lampung ini ya harus kita, apa namanya, cegah Ya kan, harus cegah Jangan sampai komoditas yang menjadi primadona Lampung itu menjadi, apa namanya, mainan-mainan para importer gitu Tentunya ini perlu tindakan tegas dari perintah Baik Bang Ins, kita akan beralih kali ini untuk LampungPos.id, 5 trending topik diantaranya Protokol kesehatan jangan kendur Selanjutnya, umat Hindu laksanakan upacara melasti di Pura Berita yang ketiga, tindak tegas perusahaan sawit nakal Selanjutnya, burung prasejarah baru Dan yang terakhir ini tentang KPM, membeli sembako dengan harga lebih mahal Wah, tentunya ini juga kita besok ya akan memperingati hari Hari nyepi, ya kita ini salah satu, apa namanya, LampungPos, ya kan Kita ketahui LampungPos ini adalah koran keberagaman, ya kan Dari sisi apapun, LampungPos selalu menampilkan hari-hari besar itu menjadi headline di Lampung Apakah itu kegiatan peringatan hari besar Islam, hari besar umat Nasrani, juga Buddha dan Hindu Kita harus mengapre, siasih semua kegiatan-kegiatan keagama itu di halaman satu Hari ini adalah awal dari Mbama Melasti, ya kan Nah, karena besok sudah masuk nyepi, ya umat Hindu berupaya menjalankan perintah agama untuk nyepi dan menghindari selama 24 jam itu dari kegiatan keduniawian Nah, kita ketahui hari nyepi itu adalah tahun 1944 Saka gitu Dan juga LampungPos hari ini bicara soal prokes jangan kendur Kenapa prokes itu jangan kendur? Karena kemarin, hari Selasa kemarin Dari 15 kabupaten kota itu, ini mbak Hanya satu kabupaten yang masuk level 2 Ya kan Selebihnya itu masuk level 3 Artinya, Lampung ini dalam kondisi hari ini adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan Jangan sampai nanti, kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan Mengingatkan, jangan sampai Mbama tertulat Tentu pemerintah, Satgas khususnya Harus berani bersikap apabila Mbama masyarakat melakukan melanggar protokol kesehatan Tapi anehnya, di tengah-tengah level 3 masih ada aja yang kumpul, yang antri Yang mengantri apa namanya, minyak Yang juga menggelar apa namanya, hajatan Ya kan, ada yang tidak konsisten Ya dibubarkan saja Ya kan, daripada nanti membuat persoalan-persoalan yang sangat krusial Betul sekali, harus tegas Harus tegas Ya, tentunya protokol kesehatan, jangan kendur Nah, kita akan beralih kali ini Bang Is, untuk trending topik dari Radio C100FM 5 trending topik diantaranya Marcelo Tahito atau Elo, jadi vokalis band Dewa 19 Selanjutnya, teror pocong mumun hadir lagi di dunia perfilman Berita yang ketiga, Omar Daniel latihan bela diri di rumah demi film Gatot Kaca Berita yang keempat, perambaran jazz 2022 digelar offline 1-3 Juli dan tersedia tiket NFT Dan yang terakhir, daftar 6 game yang akan dimainkan di World Esports Championship 2022 Bali Oke, ini ada salah satu band legendaris Indonesia Dewa 19 yang kembali memperkenalkan vokalis barunya Bang Is, Marcelo Tahito Wow, ini masih dinikmati oleh anak muda sekarang tentunya Ya, tentu gini, kita melihat siapa Marcelo ini Marcelo ini adalah anak dari penyanyi lawas, Diana Nasution Kita ketahui suaranya Diana Nasution ini luar biasa Merdunya, tentu ini menurun kepada anaknya Nah, tidak hanya Diana Nasution sebenarnya yang menurunkan bakat musik, bakat seninya Ya kan, kayak Oma, ya kan, termasuk juga Kus Plus Dan, apa namanya, banyak sekali para penyanyi lawas itu menurunkan hobinya itu kepada anak-anaknya Nah, tentu ini di Dewa 19 kita apresiasi karena Dewa 19 tentu hari ini menjadi band, apa namanya, bandnya anak muda Melibatkan semua potensi kekuatan anak bangsa, anak-anak muda sekarang ini untuk melakukan, menghibur ya kan Tentu juga, apa ya, jangan hanya sekedar menghibur hari ini Tapi harus juga mendidik, mendidik anak-anak bangsa, di tengah-tengah pandemi COVID Juga di tengah-tengah krisis ekonomi Tentu kita harus membangkitkan semangat, menginspirasi lah Lagu-lagunya yang lebih menghentak kepada bagaimana kita menghadapi pandemi Supaya jangan berkepanjangan Dan juga mengingatkan bahwa hari ini kita dilanda dengan krisis yang begitu berkepanjangan akibat pandemi Kita harapkan seperti itu sebenarnya untuk Marcelo ya Pastinya juga ada edukasi dan juga sosialisasi kepada anak muda di tengah pandemi saat ini Oke, terima kasih Bang Is Baik, kebiasa Metro TV Lampung, demikian untuk berat tajuk Lampung Post Dan juga tentunya trending topic yang ada di multi-platform Lampung Post Dan tentunya untuk Anda juga bisa update informasi selengkapnya Dengan membaca harian umum Lampung Post Dan kunjungi juga alaman website dari lampost.co serta lampungpost.id Dengarkan juga radio saya 100FM serta kunjungi website-nya di saya 100FM.id Saya Herdianya Oktavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih Dan jangan lupa untuk terapkan 5M Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir Menjaga jarak, mendiri kerumunan dan juga mengurangi mobilitas Terima kasih dan sampai jumpa